Kirim BIM ke sana Ini jumlah 4 dan 3 Jumlahnya 7 Kemudian dikirim BIM ke sana 2, 1, nilainya 3 Dikirim BIM ke sana Nilai 6 Dikirim BIM ke sana Ada 4 Jadi mendapatkan angka 6, 3, 7 6, 4, 7, 3 Bagaimana dari data 6, 4, 7, 3 ini Menghitung kembali Masing-masing piksel atau kotak ini Nilainya berapa Itu ide rekonstruksi Sebenarnya itu seperti itu Jadi Kalau ini sih mudah menghitungnya Tapi kalau Nilainya Misalkan 128 Dari 128 Itu sudah mulai rumit Tapi ada Algoritma Yang sederhana Namanya Algebra Reconstruksi Teknik Itu Awalnya Setiap kotak dikasih 0 Setiap kotak dikasih 0 Kemudian masing-masing Di jumlah Jumlah ke arah sana Jumlah ke arah sana Nilainya 0, 0, 0 Kemudian dibanding dengan hasil Hasil yang diukur Jumlah ke sana 6 Di sekitar Angkatnya 4 Berarti Ada error 6 Di error 4 Ke arah ini Setelah itu Errornya Dibagi Secara rata Jadi mati-mati Dapat 3, 3, 2, 2 Setelah Dapat 3, 3, 2, 2 Kemudian Dijumlah lagi Ke arah sana Ke arah sana Di sini dapat Angka 5 Dan Dapat Angka 5 Kemudian dibandingkan Dengan angka 5 Tadi nilainya Di sini Aslinya Itu kan 7 Di sini Nilai aslinya Adalah 3 Berarti Di sini Kelebihan 2 Di sini Kurang 2 Nah kemudian Didistribusikan Secara Rata lagi Masing-masing Dari sini Ditambah 1, 1 Tambah 1, 1 Kemudian Yang di sini Dikurangi 1, 1 Akan didapatkan 3 tambah 1 Jadi 4 2 tambah 1 Jadi 3 3 kurang 1 Jadi 2 2 kurang 1 Ini Cara Yang sederhana Yang disebut Kalau Menggunakan ini Setelah 128 Kali 128 Lebih 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 Dipecahkan Daripada Tadi menghitung Agabar Persamaan 128 Kali 128 Maka 128 Harus Memerlukan 100 Persamaan Berapa 128 Kali 128 Kan Nah Tapi masalahnya Masalahnya Kalau penjumlahan Di sini Ke arah tanah Ke arah tanah Ini kan cuma dapat Kalau 128 Sampai 128 Itu perlu Masih Diperlukan Persamaan Yang gak cukup Sebanyak 126 Kali 128 Kan Itu Gak cukupnya Banyak sekali Makanya Perlu Penjumlahan Miring Penjumlahan Miring Juga Akhirnya Kenapa Itu Diperlukan Secara Perbuka Kalau Jumlah lurus Bisa Kalau jumlah Miring Jumlah Miring Itu Bimnya Ke arah tanah Ini Dapat Separuh Kalau ke arah tanah Ini Sini Separuh Sini Separuh Sini Separuh Sini Kecumlahannya Mau di Kukul Kalau itu Sebelum Errornya Selesai Orangnya Sudah Error Nah Sekarang Bagaimana Ada Cara Yang Lebih Mudah Dengan Kurel Transform Kurel Transform Ini Namanya Image Kemudian Kalau Ditransformasi Kurel Menjadi Kurel Space Image Kurel Space Definisi Kurel Transform Itu Dua Dimensi Ada Seperti Gini Boy Dari F X Y Adalah Merupakan Segera Dari Minus F X Dikalikan E Maka Minus J Bagi U X Kali Akan Akan Mendapatkan Fungsi Di Dalam Buried Space Kemudian Inversinya Adalah Kembalikan Di Nah Sekarang Kalau Bisa Dilakukan Seperti Gini Ini Akan Mudah Untuk Menginversi Dari Image Space Ke F F F Space Nah Sekarang Kita Lihat Kita Lihat Hasil Proyeksi Itu Sebenarnya Apa Hasil Proyeksi Itu Kalau Di Ini Kan Satu Kali Proyeksi Kalau Hasil Proyeksi Itu Sebenarnya Adalah Sama Dengan Hasil Kurir Transform Untuk Satu Dimensi Pada Posisi Tenah Di Matematik Yang Bisa Dibuktikan Tetapi Terlalu Dibuktikan Yang Penting Anda Percaya Nah Jadi Hasil Proyeksi Itu Sama Dengan Proses Kurir Transform Satu Dimensi Dari Pada Posisi Sudut T Jadi Jadi Kalau Theta U Sama V Fungsi U Sama V Ini Theta Itu Sama Dengan V Theta Itu Berada Pada Posisi Garis Disini Garis Disini Untuk Fungsi F U Dan V Ini adalah Proyek Transform Dari F X Ke F U Akan Didapatkan Disini Berarti Dimensi Inversi Kurir Transform Dari Sini Jadi Itu Secara Matematik Mudah Itu Algoritma Itu Yang Ditemukan Nilainya Seharga Harga Nomor Fungsfield Itu Menemukan Algoritma Bagaimana Dari Sini Satu Dimensi Di Kurir Transform Kemudian Di Kurir Transform Balik Ternyata Algoritma Tidak Terlalu Susah Kan Cuman Kalau Tertemu Sampai Disitunya Itu Perlu Mikirnya Banyak Kenapa Sampai Disitu Jadi Prosesnya Bagaimana Mendapat Yang Dari Proyeksi Itu Baru Di Tengah Tengah Disini Baru Tengah Tengah Disini Baru Dapat Satu Ini Satu Arah Itu Satu Garis Kalau Kemudian Semua Garis Itu 180 Gajah Di Dimana Makanya Akan Mendapatkan Ini Kurir Transform F UV Kalau Ini Diversi Balik Dengan Inverse Kurir Transform Akan Didapatkan F X Itu Matematiknya Gampangnya Tapi Sebenarnya Secara Imaging Itu Bisa Dilakukan Dimengerti Jauh Lebih Mudah Caranya Gimana Itu Sama Dengan Namanya Back Projection Jadi Inverse Pure Transform Itu Dari Hasil Proyeksi Itu Namanya Sebenarnya Sama Dengan Back Projection Nah Ini Kalau Tadi Dari Bayangan Ke Tanah Fungsi Bayangan Itu Akan Mendapatkan Seperti Ini Nah Ini Kemudian Dibayangkan Balik Diproyeksi Balik Back Projection Kalau Ini Berarti Disini Mendapatkan Bayangan Banyak Banyak Jadi Seperti Tadi Nilai Berapa 6 4 7 3 Tadi Masing-masing Dibalikkan Dengan Secara Secara Handil Sama Semuanya Maka Akan Dapatkan Bayangan Yang Seperti Ini Ini Baru Dapat Dari Satu Satu Arah Batu Sudut Nah Kemudian Arah Yang Kedua Kalau Ini Arah Yang Kedua Kemudian Dijumlahkan Akan Mendapatkan Bagian Ada yang Lebih Terang Sebab Lebih Belah Karena Itu Tidak Dikat Maka Akan Didapatkan Kalau Tadi Itu Di Proses Di Proyeksi Balik Di Di Mutar Akan Mendapatkan Image Seperti Ini Tidak Terlalu Jelas Tetapi Bisa Dibedakan Bahwa Disini Ada Jat Lebih Tinggi Gensitasnya Nah Ini Yang Disebut Hasil Back Projection Ini Salah Satu Nah Ini Selama Dengar Tadi Proses Proyek Transform Itu Tadi Secara Matematisnya Dan Bisa Dibuktikan Dibuktikan Nah Sekarang Secara Imaging Disini Belum Cukup Secara Imaging Ini Perlu Mendapatkan Image Yang Lebih Jelas Mendekati Aslinya Nah Prosesnya Bagaimana Bisa Dilakukan Dan Proses Kedua Berikutnya Adalah Filtering Pertama Sinograf Seperti Ini Difilter Terlebih Dahulu Filter Itu Sekarang Matematik Adalah Konvolusi Juga Jadi Dikalikan Dengan Dengan Sebuah Fungsi Sebuah Fungsi Misalkan Fungsinya Git Berarti Kalau Digit Pasti Git Nilainya Lebih Busat Diluar Itu Dibuat Nol Itu Berarti Yang Bagian Disitu Saja Yang Ditinggalkan Yang Lain Itu Dibuang Nah Ini Bisa Dikalikan Fungsi Filter Dari Proyeksi Itu Tadi Yang Dapat Ini Kalau Yang Ini Dilakukan Sama Proyeksi Balik Itu Tadi Akan Bisa Didapatkan Ini Namanya Filter Back Matematiknya Nanti Kita Yang Berikutnya Kita Bahas Tentang Bagaimana Secara Matematis Lebih Dalam Nah Kembali Jelaskan Yang Kita Ukur P Itu Tadi Nama Disini Adalah Y Y Itu Adalah Hasil Konvolusi Dari Medan Energi Dengan Fungsi Fungsi Medan Kalau Disini H R Ini Adalah Tadi Perkataan F X Dan Y Disini Adalah Intensitas Koefisien Dari Integral Lain Integral Jadi Perkali Ini Untuk Bagaimana Mendapatkan Reconstruksi F F X Y Berbagai Macam Berbagai Macam Algorithma Yang Ada Yang Tadi Proyek Transform Kemudian Yang Sebabnya Proyeksi Interasi Proyeksi Proyeksi Itu Menggunakan Back Projection Kemudian Ada Filter Back Projection Ada Back Projection Filtering Ada True 3D Reconstruction Kemudian Ada Generalized TTR Ada Planner Integral Projection Reconstruction Ini Yang Tergantung Beam Yang Dipakai Yang Umum City Scan Itu Adalah Filter Back Projection Itu Menggunakan Parallel Beam Atau Pandu Algebra Reconstruction Teknik Itu Biasanya Dipakai Untuk Development Biasanya Untuk Apabila Datanya Itu Tidak Sebanyak Seperti City Scan Kemudian Juga Menggunakan Probabilitas Ada Maximum Light Reconstruction Atau Maximization Itu Ada Juga Nah Kalau Algorithma Envoy Envoy Itu Masuk Kategorinya Di Masuk Kategorinya Di Ini Nah Sekarang Bagaimana Secara Matematik Tapi B Menggunakan Ini B Itu Merupakan Ya Dibatakan P Nanti Kan Ditukur Ini P P Ini Fungsi Proyeksi Dengan X Aksen Itu Adalah Jarak Dari Bersa P Itu Adalah Sudutnya Kalau Dilakukan Kurir Transform Sekali Akan Didapatkan Terus Kebawah Akan Didapatkan Fungsinya Nah Fungsi Ini Adalah Sama Dengan Kurir Transform Dua Dimensi Dari Kurir Transform Ini Penjelasan Di bawahnya Nanti Bisa Dilihat Karena Ini Adalah Penjelasan Di bawahnya Itu Adalah Hasil Kurir Transform Dari Nah Ini Ini Adalah Merupakan Kurir Transform Dari Image Awal Jadi Sekali Kurir Transform Dari Hasil Proyeksi Itu Sama Dengan Dua Kali Kurir Transform Dua Dimensi Dari Image Awal Jadi Kalau Dilakukan Dilakukan Inversi Inversi Kurir Transform Atau Sama Dengan Inversi Transform Maka Akan Didapatkan Kembali Hasil Image Yang Dihitung Itu Secara Matematik Seperti Itu Nah Sekarang Yang Namanya Filter Back Projection Itu Filter Back Projection Itu Nah Ini Tadi Hasil Yang Keluar Setelah Inversi Transform Kan Ini Adalah Sama Dengan Penjumlahan Secara Melingkar 0 Sampai V Terhadap Terhadap Hasil Proyeksi Jadi Proyeksi Balik Itu Sama Dengan Penjumlahan Secara Melingkar Hasil Proyeksi Nah Disini Dikasih Bintang Artinya Itu Adalah Filter Kalau Bintang Yang Aslinya Dari Invest Proyek Transform Adalah Bintang Itu Adalah Pertalian Dari Inversi Ini Ini Adalah Proyek Transform Hasil Proyek Transform Dari Hasil Proyeksi Jadi Kalau Disini Dikalikan Omega Tiga Itu Adalah Nilainya Tama Dengan Hasil Proyeksi Transform Nah Kalau Omega Ini Diganti Dengan Sebuah Fungsi Sebuah Fungsi H Itu Adalah Fungsi Filter Maka Ini Disebut Hasilnya Sama Dengan P Dikalikan Fungsi Filter Dahulu Kemudian Dijumlah Secara Berkeliling Maka Akan Didapatkan F Jadi Untuk Menggantikan Disini Untuk Filter Back Projection Itu Adalah Mengganti Fungsi Proyeksi Ini Dengan Proyeksi Dikalikan Fungsi Puter Hasilnya Ada Proyeksi Ini Beberapa Fungsi Filter Yang Dipakai Yang Umum Dipakai Itu Set Pembang Ini Kernel Itu Adalah Dalam Untuk Kalau Filter Itu Adalah Domain Frekensi Kernel Itu Domain Spasial Nah Disini Proyeksi Tadi Proyeksi Balik Kalau Dijumlah Seperti ini Nah Ilustrasinya Seperti Kalau Dijumlahkan Dari Sudut Sana Sudut Sini Itu Akan Seperti Hasilnya Seperti Tapi Kalau Semakin Banyak Sudut Yang Dijumlahkan Akan Berdekati Dan Ini Pantong Cek Ini Algoritma Secara Contoh Saya kira City Scan Secara Umum Seperti Itu Sebelum Kita Lanjutkan Ada Sedikit Waktu Untuk Bahas MRI Ada Pertanyaan Tentu Gada Nanti Bisa Ditelajari Kayaknya Udah Pusing Dengan Indutera Bidik Terima kasih. Yang bikin pusing modalitasnya, MRI kalau tadi CT scan kan modalitasnya, X-ray, kemudian X-ray diserap oleh materi, kemudian dideteksi, itu yang tingkat penyelapan oleh materi itu yang diutuk. Kalau MRI itu bukan penyerapan, penyerapan juga tapi titik penyerapannya beda, itu pada tiga sping. Nah, kalau misalkan ada material magnetik, material magnetik seperti ini, utara dan selatanya. Kemudian akan muncul metal magnetik seperti ini. Milih metal listrik juga, kalau ini ada elektron, bubaran, coil, maka akan muncul metal listrik seperti ini. Nah, kalau itu sping atom, atom itu selalu berhutan, atom itu mempunyai kuatan, kalau berhutan makanya muncul metal listrik, medan makhlil seperti ini juga. Jadi setiap atom itu akan mempunyai medan makhlil. Jadi atom yang umum mempunyai medan makhlil seperti ini. Jadi medan makhlilnya akan terkaitkan. Pertama, kalau medan makhlil yang akan terkaitkan ini ada medan makhlil dari luar, yang cukup besar. Dia akan, material magnetik ini akan berbaris secara traktor. Ada yang berbaris menghadap sana, itu pada level energi yang lebih rendah. Dan sebagian ada yang berbaris terbalik, itu pada level energi yang lebih tinggi. Jadi, untuk bisa mengerakkan ini, magnetik ini, maka perlu bedan makhlilnya kuat. Minimal yang untuk MRA itu dipakai 0,3 V. Tesla, itu yang dipakai RSUD. Yang cukup bagus, ya 1,5 Tesla. Yang bagus lagi, sampai 3 Tesla. Yang paling kuat yang ada di dunia, Jerman itu mengembangkan sampai 13 atau 15 Tesla. Bayangkan, kalau itu berapa kota Tanurang harus mati kalau pakai SUV. Itu listriknya, kita hanya dapat 220 V saja mati-mati dulu. Bagaimana membuat listrik segitu, misalnya. Maka, hampir tidak mungkin, kan, membuat itu. Nah, tapi kita perlu paham berikutnya. Nah, ini kalau medan makhlil yang kuat, ini akan berbalik seperti ini. Saya akan jelaskan yang mudah saja. Mungkin sampai sini cukup. Sertai, MRA. Nah, setelah dikirim medan makhlil yang besar ini, kemudian dikirim medan makhlil lagi tambahan, yang disebut radio prevensi.